Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel-channel company Hai di tangan saya ini ada hape samsung c2 Hai masalahnya adalah tombolnya tidak bisa di pencet atau membelsek sangat alot biasa kerusakan di hape samsung c2 atau j2 prime atau j3 j1 AC j1 biasa di hape samsung pada umumnya biasa mengalami kerusakan pada tombolnya karena sering ditekan entah kenapa untuk tipe Samsung itu biasanya tombolnya agak susah bahkan disini kasusnya tidak bisa ditekan sama sekali sangat atas Oke langsung saja kita coba bongkar HP nya untuk melihat tombolnya seperti apa ketika kita bongkar untuk dalamannya dan hati-hati saat membongkar HP Samsung nya karena LCD nya sangat keras rawan untuk pecah bagi teman-teman semuanya yang mungkin mengalami hal yang sama di HP Samsung yang tombolnya itu keras bahkan tak bisa ditekan sehingga tidak bisa menghidupkan kalau di cas masuk namun tidak bisa dinyalakan kasus di HP ini seperti itu ya di simak saja untuk cara mengatasi tombol di HP Samsung Hai ini adalah tombolnya dan kelihatan sekali untuk tombolnya itu sudah rata harusnya di tengah ini ada centilan ya untuk menekan namun rontok kita coba hidupkan tanpa tombol luar bisa ya artinya tombol yang di dalam mesin itu masih berfungsi secara normal cuman ketika dipasang casing itu tombolnya tidak bisa menekan sehingga HP nya tidak bisa dihidupkan karena centil ataupun apa ya pokoknya di tombol itu rontok sehingga tidak bisa menekan Oke untuk cara mengatasinya biasanya saya menggunakan lim bakar ataupun bisa juga dengan potongan sim yang penting agak keras ya di sini saya biasanya menggunakan lim bakar yang saya potong alasan kenapa saya menggunakan lim bakar karena lebih mudah untuk dipotong ya kalau pakai kertas juga bisa cuman kalau pakai kertas itu kan kertasnya bisa mimpas dan suatu saat akan kembali tidak bisa ditekan kalau lem bakar ini tidak dipakar ya potong-potong saja ini agak keras hingga isya Allah awet Hai potong kecil saja untuk menggantikan Hai sentil ataupun pokoknya disini apa istilahnya ini dilim dulu kemudian dikasih lim bakar yang tadi dipotong kasih di tengah saja ya sekira pas dengan tombol yang ada di HP-nya yang ada di mesin hingga kalau ditekan itu bisa pas tidak mengganjal ke samping-sampingnya ini tombol volume dan juga bawah dan atasnya juga sepertinya sudah rontok akan saya berikan jal sedikit dengan ini dengan ini rontokannya akan saya berikan sedikit dengan lem bakar juga bisa dikasih lemnya untuk merekatkan lem bakarnya dan juga tombolnya agar tidak lepas yang tipis saja enggak usah terlalu tebal karena kalau terlalu tebal nanti tombolnya mencet-mencet sendiri oke sudah saya ganjal tombolnya saya pasang berfungsi ya dengan ada suara dik 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 diknya cedik-cedik itu kalau sudah berfungsi bahasa hidupkan ya sudah bisa kita tinggal pasang bautnya dan bagi teman-teman semuanya yang menonton video saya ini jangan lupa untuk menekan tombol like subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar saya tetap semangat dalam membuat konten seputar video trik dan juga perbaikan HP oke oke tombol volume atas dan bawahnya juga normal tombol powernya juga sudah normal cara ini bisa dipraktekan di semua tipe HP Samsung ya namun kebetulan di tangan saya ini adalah HP Samsung C2 oke 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 mungkin itu saja teman-teman semuanya tutorial tentang cara memperbaiki tombol di HP seri C Samsung oke terima kasih sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh